Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Saya harap kalian baik-baik saja Oke di video kali ini saya akan membagikan tutorial sesuai janji saya Cara mendapatkan double godhand Teman-teman bisa simak baik-baik ya Dan juga nanti saya juga akan bagikan Cheat godhand ya Biar teman-teman yang main di PS2 itu bisa copy file-nya ya Saya copy file-nya Dari flash disk ke memory card kayak gitu ya Jadi nanti ini saya cheat-kan Unlimited uang Infinity healthy Infinity rolet Infinity technique Udah itu aja Kalau buat Infinity game modenya ini Nggak saya kasih karena ya nggak seru Kalau bisa ngeluarin godhand terus Nggak seru ya teman-teman Nanti teman-teman bisa langsung copy aja paste Untuk cara mindahin file dari flash disk ke memory card-nya Teman-teman bisa cari ya Videonya di Youtube Karena saya belum bisa buatin Terkendala oleh Ya nggak punya PS2-nya itu sendiri ya Jadi agak sulit buat tutorialnya Jadi teman-teman bisa cari sendiri Tutorial Pindahin file dari flash disk ke memory card Kayak gitu ya Oke langsung aja yang pertama-tama Ini kita minimize dulu Nah Setelah itu teman-teman bisa download cheat engine Ini disini ya Nanti link downloadnya Saya sediakan di deskripsi Teman-teman download dulu Nah jadi nanti teman-teman download 2 Disitu ada cheat engine sama kode ini ya Nanti kode ininya Kode cheat engine-nya Itu kode cheat Buat dapetin godhand-nya Juga saya sediain di deskripsi ya Seperti itu Setelah teman-teman berhasil Mendownload cheat engine Teman-teman langsung aja Ini kan udah ada di desktop ya cuy Langsung aja kesini Nah Setelah itu Teman-teman bisa ini Di pojok Mana ini Pojok kiri atas ini ya Pojok kiri atas ada Gambar komputer sama pencarian gitu Teman-teman klik aja Setelah itu teman-teman Teman-teman pilih ini Karena kita mainnya di emulator Bisa yang atas bisa yang bawah Sama aja sih sebenarnya Kita pilih yang atas aja Kemudian teman-teman open Setelah udah Lalu teman-teman disini Bisa Pilih lagi ini foldernya ya Teman-teman folder Lalu teman-teman Klik sekali Kode cheat ini Double godend Lalu teman-teman bisa Copy Nah Setelah di copy Teman-teman Klik ini dua kali Untuk open ya Kayak gitu Atau Klik satu kali Terus teman-teman bisa pilih open Nah kayak gini Nanti akan tertampil Seperti ini ya Teman-teman Di value nya Akan ada Kodenya 8.320 Disini strip 317 Lalu teman-teman bisa Klik Dua kali Setelah itu Kita akan Mempaste Kode yang telah kita copy Yang tadi ya Teman-teman bisa paste disini Paste dan kodenya Udah terganti ya Teman-teman Setelah itu Teman-teman bisa pilih ok Lalu disini Kalian Klik Biar Tersilang Kayak gitu ya Setelah itu Teman-teman Ini di minimise Jangan di close Ini di minimise Kita kembali lagi Ke gamenya Nah Ini belum Dapet ya Kalian Lihat ini Tangan kanannya itu Masih ada Kayak apa itu ya Ya kayak gitu ya Nah Oke setelah itu Kita Kembali ke menu awal Option Terus Reset game Pilih yes Lalu teman-teman Mulai lagi Game-nya ya Pilih Start game Terus New game Pilih normal SC juga Gak apa-apa Boleh aja Nah Ini di gambarnya kan Tangan goddiannya Ini yang kanan ya Teman-teman Kita akan lihat Apakah Seatnya kita ini Berhasil Oke Nih Teman-teman bisa lihat tuh Jadi ada Tato di kedua Tangannya ya Tato di kedua tangannya Biarin kita Oh Karena kita udah cheat Darah kita gak akan Habis Darah kita gak akan Berkurang ini Mau dipukulin kayak apa ya Terserah ya Nah Seperti itu Oke Saya akan Coba Tepetin videonya Biar dapetin Modo goddiannya Oke teman-teman Ya ini nih Kalian bisa lihat nih Tangannya bersinar dua ya Tangannya bersinar dua Kita akan coba nih Siap Double goddian Rasakan ini Ya Bukul Mati kau Mati kau Weh Berubah jadi monster Eh Kita akan coba Rolletnya ini Rolletnya kita ini Udah gak habis-habis Teman-teman Mau dipakai Berapapun sekali Gak akan habis ini Oke Setelah itu Teman-teman bisa selesaiin ini Sampai Keterakhir itu Baru teman-teman Bisa save ya Biar ini gak hilang Double goddiannya ini Gak hilang ya teman-teman Oke Itu tutorial saya yang pertama Jadi kita udah mendapatkan Double goddian Secara permanen Oke ya teman-teman Sekarang kita udah mendapatkan Double goddiannya Secara permanen Nah sekarang saya akan Membagikan save-saveannya ya Biar teman-teman yang main Di PS2 itu bisa pake Cheat yang saya gunakan ini ya Oke Kita Kembali dulu Kita kembali dulu Caranya Kita kembali dulu Kita reset game Nah Ini Lalu Teman-teman yang Pengen main di PS2 Itu teman-teman nanti Download aja Filenya File save-savean Memory saya itu Saya juga setiain Di deskripsi ya Jadi ada dua Nanti teman-teman bisa Langsung Download aja Dan nanti Filenya bisa Teman-teman Pindahkan di Memory card Untuk memindahkan file Saya ke Memory card Itu nanti Tutorialnya Teman-teman bisa cari Di youtube Cara memindahkan file Dari flash disk Ke memory card Kalian cari aja Di youtube Itu banyak Setelah Kalian Pindahkan Filenya Kalian download Kemudian kalian Pindahkan Kememorinya Setelah kalian Mulai Kayak gini Teman-teman Langsung aja Ke load game Terus Nanti Disini udah ada Save-savean saya Teman-teman Load aja Lalu disini Pilih yes Kayak gitu ya Sekarang Load telah Komplet Dan kita Akan Ke Top dulu Kita akan Lihat ini Apakah kita Udah Mendapatkan Double god hand Cheatnya udah berhasil Ini udah Udah Dapat ini Double god hand Lalu Uangnya Nggak habis-habis Sama Darah Rolletnya Nggak habis-habis Kalau teman-teman Pengen Nambah Darah Teman-teman Bisa beli disini Bisa beli disini Mana sih Power up Ini ya Beli aja Ini karena Uang kita Nggak habis-habis Sultan Kita ya Nah Udah Darah kita Kita nambah nih Penuh nih Kita nggak akan Habis-habis Kita nggak akan Habis-habis Oke Kita coba disini Biar teman-teman Percaya Kayak gitu ya Oke Kita disini Set Praktis Kita akan melawan Sparing Kita biarin Kita biarin Dia mukul kita Oh Nggak apa-apa Nggak apa-apa Oh Nggak apa-apa Darah kita Nggak akan Kurang Rollet kita Juga Nggak akan Kurang Dan disini Teknik sama Rolletnya Udah kebuka Semua Teman-teman Bisa lihat Nih Oh Disini ada Tinggal isi Aja Ini Dragon kick Nih Ada Taulin Blast Disini Ada Head slicker Nah Tinggal teman-teman Ini udah kebuka Semua ini Ini udah Kebuka semua Teman-teman bisa Ya Teman-teman Sesuka Teman-teman Terus Disini Tekniknya juga Udah Kebuka Semua Termasuk Kita dapet Tambahan Job ini ya Oh Dapet Semua tuh Hmm Kayak gini Oke Udah Caranya mudah banget ya Teman-teman Dan untuk Game mode Godennya Ini emang Gak saya Infinity Karena Kalau Saya infinity Itu Gak enak Kurang seru ya Teman-teman Jadi kita nanti Tangannya itu Pake Goden terus ya Musuhnya Gak bisa ngapa-ngapain Ini pun juga Gak bisa ngapa-ngapain Cuman kan Ya Mana ya Ya pokoknya Gitulah Ini buat yang pengen Cari kode Cheat Disini Tempatnya ya Mudah banget Caranya Saya juga Udah bagikan Buat yang main Di PS2 Biar bisa Pake cheat ini Jadi cheat ini Bisa digunakan Di emulator Sama di PS2 Kayak gitu ya Oke teman-teman Mungkin Itu aja ya Sedikit video dari saya Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk Like Subscribe Dan komen Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya Biar lupa ya Teman-teman Cara Pake File save save Saya itu Ketika kita Menggunakan emulator Ketika kita Udah Downloadnya File save save Saya itu Teman-teman Teman-teman bisa Apa ya Bisa Pindahkan File nya itu Kesini ya Jadi ke emulatornya Kita cari Emulatornya Di PCSE Terus Disini ada Memory card Teman-teman Nah Teman-teman bisa Pindahkan disini Ini hapus dulu Dipunya teman-teman Itu hapus dulu Lalu Setelah Di hapus Kalian tempel disini Hasil Downloadan Punya teman-teman Kayak gitu ya Oke Hampir lupa Ini tadi ya Saya Kalau Buat Di PS2 itu Teman-teman bisa Pindahin dari Flashdisk ke Memory card Itu Nanti teman-teman Cari sendiri ya Videonya di Youtube Oke terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye